Cara menentukan skor nilai di Google Form Sebaiknya membuat soal itu di Google Form skornya harus 100 saja langsung Supaya nanti tidak 2-3 kali kerja Misalnya kalau soal 50 bagaimana, kalau 45 bagaimana, kalau 40 bagaimana, kalau 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 Caranya adalah sebagai berikut Nah kalau misalnya soalnya 50 skornya 2, jadi 2 kali 50 seratus Kalau soalnya 45 kita pecah nih 35, 35 soal skornya 2 Dan 10 soal skornya 3 Jadi 70 ditambah 30 jadi 100 Kalau soalnya 40 kita pecah 20 soal skornya 3 dan 20 soal skornya 2 Jadi 60 ditambah 40 sama dengan 100 Kalau soalnya 35 kita pecah menjadi 30 soal Skornya 3, 5 soal skornya 2 Jadi 90 ditambah 10 sama dengan 100 Kalau soalnya 30, 20 soal skornya 4 Dan 10 soal skornya 2 Jadi 80 ditambah 20 sama dengan 100 Kalau soalnya 25 soal skornya 5 Kalau soalnya 25 soal skornya 4 Jadi 100 20, 20 soal skornya 5 jadi 100 Soalnya 15 kita pecah jadi 10 soal skornya 6 5, 5 soal skornya 8 Jadi 60 ditambah 40 sama dengan 100 Soalnya 10, 10 soal skornya 10, 100 Soalnya 5, 5 soal skornya 20 Mengapa harus ada sampai 100 Sebab kalau bisa usahakan kalau anak selesai mengerjakan Begitu kita klik, begitu mereka klik Berakhir soal Itu skor anda adalah sekian Jadi anak girang gitu kalau ngeliat hasilnya Jangan sampai disembunyikan soalnya dan nilainya Demikian caranya Dan inilah tabelanya Terima kasih telah menonton!